10 Muharram atau tepatnya tanggal 14 November 2013 Lembaga Komunitas Ahlul Bait atau LKAB dan Ahlul Bait Indonesia atau ABI mengadakan peringatan Asyuro Nasional di Gedung Balai Samudera Jalan Boulevard Barat No. 1 Kelabah Gading, Jakarta Utara Acara dalam rangka memperingati sahidnya Imam Hussein di Padang Karbala ini yang berdekatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November mengambil tema Karbala Inspirasi Kepahlawanan Menuju Indonesia Damai dihadiri oleh ribuan umat muslim dari berbagai wilayah di Indonesia Demi kelancaran dan suksesnya acara ini, Panik Tia telah melakukan berbagai persiapan Sampai sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan Kapol Seks setempat Kapol Seks Kalpagading, Tanjung Priok dan dari Polda sendiri Di antara mereka yang hadir adalah Ketua Umum Front Petawi Rempuk atau FBR K. Haji Lutfi Hakim yang memberikan sambutan singkatnya Orang petawi hanya meyakinkan bahwa hari ini adalah hari yang agung buat kita semua Dalam acara ini, Dewan Syuruh Abi, Dr. Umar Sahab menjelaskan dalam tausiasnya tentang adanya nilai-nilai luhur dalam peristiwa Karbala Karbala bukan sembarang peristiwa Tapi dia adalah peristiwa yang menajarkan kepada kita nilai-nilai luhur yang luar biasa Acara yang berjalan dengan lanjar ini tidak luput dari peran aparat kepolisian dan pemilih gedung setempat yang berkomitmen penuh untuk mengamankan acara tersebut 400 personil, baik itu terbuka dan terbuka Dari gabungan Pores dan Posek, BKU Polda 400 itu hanya di sini, belum kita sudah menyebar angkota laulita sekitar 70 Intinya kita amankan, kita tidak boleh underestimate Tapi kita sudah melakukan penggalangan terhadap semua kelompok yang dimungkinkan menentang kegiatan Donor darah sebagai bentuk aksi kemanusiaan juga dilakukan dalam acara ini Hingga acara berakhir pada pukul 16.30, situasi tetap dalam kondisi kondusif dan aman Terima kasih